Intro Shalom Sobat Maestro yang dikasih oleh Tuhan Ijinkan saya Pendeta Dr. Yohannes Pransius Dari GBT Kecusraja Sering disebut dengan Gerija Biru Yang beralamat di Taman Kopo Indah 2 Blok C1 nomor 1 Bandung Akan menemani Sobat Maestro Dalam renungan singkat Yang kami beri judul Kesatuan adalah Karena adanya keberagaman Saya ulangi kesatuan adalah Adanya karena adanya keberagaman Namun sebelum kita lanjutkan Kita akan masuk terlebih dahulu Dalam doa Mari kita berdoa Bapak kami dalam sorga Segala puji, hormat, syukur kembali Kami menekan bagimu Tuhan Kami berterima kasih Inilah kami Sobat Maestro Yang sempat mendengarkan Program renungan singkat Pagi hari ini Kira Tuhan tolong Menyertai memberkati kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kami peralaskan doa ini Yang percaya sama-sama kita berkata Amin Sobat Maestro yang dikasih oleh Tuhan Judul atau renungan singkat Kesatuan adalah Karena adanya keberagaman Tentu ada berbagai alasan Pertama Yang disebut kesatuan atau unity Adalah merupakan tempat berkumpulnya Atau berhimpunya semua perbedaan Atau good dari baik dari golongan Apakah karena tingkat status sosial Yang berbeda Unsur budaya Kemudian etnis Suku dan lain sebagainya Menjadi kesatu kesatuan yang utuh Yang tidak terpecahkan Sebagai contoh Yaitu yang sebentar lagi Kita akan menyongsong hari kemerdekaan Republik Indonesia Ketujuh puluh satu tahun Dimana saudara terkenal Empat pilar kebangsaan Pertama Pancasila Sebagai landasan negara kita Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai dasar negara Yaitu hukum konstitusi Dan yang ketiga Negara kesatuan Yang kita kenal dengan NKRI Negara kesatuan Republik Indonesia Walaupun katakanlah kita terdiri Beribu-ribu pulau Tapi semua diikat menjadi satu Negara kesatuan Dan tetap tidak lupa dengan falsapa Negara kita Binika tunggal ikat Walaupun berbeda-beda Tetapi kita tetap satu Yaitu negara bangsa Indonesia Nah semestinya Kita sebagai umat Kristiani Walaupun katakanlah kita terdiri Dari berbagai golongan Atau juga mungkin Dari sinode yang berbeda Tetapi semestinya Kita harus memiliki satu kesatuan Yaitu satu tubuh Di dalam Kristus Yesus Yang mengikat kita Itulah sebabnya Dalam 1 Korintus 12 Ayat 27 berkata demikian Kamu semua adalah Satu tubuh Kristus Dan kamu masing-masing Adalah anggotanya Nah kalau kita sudah mengerti Kita ini walaupun berbeda-beda Sebagai umat Kristiani Tetapi kalau kita satu tubuh Dalam Kristus Tentu ada sesuatu Yang harus kita lakukan Pertama sebagai umat Kristiani Saudara dan saya Diajarkan Supaya hendaknya Kita memahami Betapa perlunya kita saling Hidup rendah hati Lembah-lembut Sabar Kemudian menunjukkan kasih Di dalam hal saling membantu Suratan Epesus 4 Ayat 2-6 Berkata Berusahalah Memelihara kesatuan roh Oleh ikatan damai sejahtera Satu tubuh Dan satu roh Sebagaimana kamu telah dipanggil Kepada satu pengharapan Yang terkandung dalam panggilanmu Yaitu satu Tuhan Satu iman Satu baptisan Satu Allah Dan Bapak dari semua Allah Yang ada di atas semua Dan oleh semua Dan di dalam semua Artinya Jangan ada di antara kita Walaupun kita Berbeda-beda Tetapi kita tetap Satu di dalam Tuhan Sebab itu hendaknya Apabila saudara ditempatkan Katakanlah Mempunyai kelebihan Kekuatan Hendaknya Kekuatan kelebihanmu Bukan untuk menekan Mereka yang lemah Tapi hendaknya Kita mau menolong Mereka yang lemah Supaya timbul Keseimbangan Dimana contohnya Sebagai salah satu contoh Kita akan melihat Perumpamaan tentang Orang Samaria Yang jatuh dalam Penyamun Dimana dikatakan Saudara Ada seorang yang turun dari Yerusalem Ke Yeriko Ia jatuh ke tangan Penyamun-penyamun Yang bukan saja Merampoknya habis-habisan Tetapi juga Memukulnya Dan sesudah itu Ia pergi Meninggalkannya setengah mati Tetapi apa yang terjadi Ada seorang iman Orang lewi Melihat Tapi mereka menghindar Menjawinya Tetapi lain dengan Orang Samaria itu Ia segera datang Menolongnya Bahkan mengangkat Orang yang Takkanlah korban Perampokan itu Dan di atas Keledahnya Kemudian membawa Ini menunjukkan Apa saudara Jangan kita Menjadi umat Kristiani Apalagi pelayan Tuhan Kita bersikap Masa bodoh Bahkan katakanlah Ya Tidak peduli Apabila ada di antara Saudara seiman kita Yang membutuhkan Pertolongan Namun kita Tidak melakukan Tetapi sebaliknya Kalau kita ingin Melakukan kesatuan Biarlah kita Mau hidup Saling tolong Menolong Saling memperhatikan Satu sama lain Nah itulah Yang bisa saya berikan Akhirnya Sobat Meistro Yang dikasih oleh Tuhan Saya dari Geraha Meistro Kaca Piring Nomor 12 Bandung Pendeta Dr. Yohanes Peransius Dari GBT Kristus Raja Atau sering disebut Dengan gereja biru Beralamat di Taman Kopo Indah 2 Blok C1 Nomor 1 Bandung Akan mohon diri Sampai jumpa Pada waktu Yang akan datang Tuhan Yesus Memberkati Amin